Pendekar bodoh, Jili 46. Nelayan Cengeng, biarpun matamu mudah mengeluarkan air mata, namun harus dipuji ketajamannya, katanya. Nelayan Cengeng memang cerdik dan melihat seorang kakek lihai menyebut nama Mama Hoa, dia lalu teringat akan cerita gadis itu tentang suhunya yang baru, maka dia sengaja menyebut namanya. Sedangkan Hock Pengtaisu tadi melihat betapa nelayan Cengeng itu tertawa sambil mengeluarkan air mata, maka mudah saja baginya untuk menerkas siapa adanya kakek aneh ini. Bagaimana dengan murid kita itu tanya Hock Pengtaisu? Baik, baik, dan kuhaturkan terima kasih kepadamu yang sudah memberi bimbingan pada dia. Kepandaian yang kau berikan padanya dalam beberapa bulan saja itu tidak mungkin dapat kuberikan dalam 10 tahun jawab nelayan Cengeng sejujurnya. Ahaha, memang kau benar-benar mempunyai sifat bertina, mudah menangis dan suka puji-memuji. Sudahlah, Kong Huat Lojin, sekarang mari kita bicara tentang hal penting. Ehaha, siapakah anak muda ini? Dia adalah calon suami murid kita. Hock Pengtaisu mengangguk-angguk dan memandang dengan kagum. Baru mendengar pertanyaan kuean mengenai harta itu tadi saja sudah membuat dia dapat menghargai sikap dan kebersihan hati pemuda itu. Sekarang dengarlah kalian. Kedatanganku ke tempat ini bukanlah tanpa maksud. Aku mendengar tentang perebutan harta pusaka itu, dan karenanya aku ingin menggunakan kesempatan selagi mereka itu saling gempur dan berebut, aku hendak mengambil harta pusaka itu. Nelayan Cengeng memandangnya tajam, untuk apakah harta itu bagimu, Taisu? Hahaha, kini kau mengajukan pertanyaan yang bodoh sekali. Kau boleh menjawab sendiri pertanyaan itu dengan jawaban yang kau berikan kepada pemuda ini tadi. Nelayan Cengeng mengangguk-angguk. Kalau begitu, aku setuju membantumu. Kakek Bota itu lalu berkata, memang aku perlu sekali dengan bantuan kalian. Aku akan mengambil harta itu dan kalian beserta Mahoa dan yang lain-lain berkewajiban untuk menjalankan tugas membagi-bagikan harta pusaka itu kepada rakyat jelata yang miskin. Bagaimana, sanggupkah kalian? Tentu saja Nelayan Cengeng dan Kuean langsung menyatakan kesanggupan mereka. Kemudian, Hok Pengtaisu meminta mereka menanti sebentar dan sekali berkelebat saja kakek Bota itu telah lenyap dari pandangan mata. Nelayan Cengeng menarik napas panjang lantas berkata, entah mana yang lebih tinggi kepandaian kakek Bota ini dengan kakek Jembel. Pada dewasa ini, kedua orang itulah yang menduduki tingkat tertinggi dalam dunia persilatan. Kuean juga merasa kagum melihat kelihayan Hok Pengtaisu dan mereka berdua lalu mengintai ke arah goa itu. Mereka melihat betapa kakek itu bergerak cepat sekali laksana seekor burung elang menyambar-nyambar dan tahu-tahu semua penjaga sudah tertotok roboh olehnya. Bukan main seru kuean dengan kagum sekali. Tadi dia melihat dengan baik betapa kakek Bota itu memergunakan tongkat bambunya untuk menotok dan tiap totokannya ternyata berhasil baik dan gerakannya demikian cepat sehingga serangannya ini tak memberi kesempatan sama sekali kepada para penjaga itu untuk melawan ataupun melihatnya. Tidak lama kemudian, kembali kakek Bota itu keluar dari goa dan menuju ke tempat mereka dan sekarang dia telah membawa buntalan besar yang nampaknya berat sekali. Ternyata bahwa kakek Bota itu telah menggunakan mantel luarnya untuk membungkus semua harta pusaka yang banyak itu dan mengangkutnya keluar dalam waktu yang amat cepatnya. Nah, kalian terimalah ini. Memang benar kata-katamu tadi. Kong huat lojin, di antara harta pusaka itu terdapat metu uang emas yang memakai cap huruf-huruf turki. Tentang pembagiannya terserah kepada kalian, aku percaya penuh kepadamu. Tugasku hanyalah mengambil harta itu, dan untuk membagikannya kepada yang berhak, terserah padamu. Nah, aku pergi dulu dan sebelum kuean maupun nelayan cengeng dapat membuka mulut, kakek Bota itu telah lenyap dari situ. Nelayan cengeng dan kuean lalu membawa pulang buntalan itu ke rumah Yusuf dan menceritakan semua pengalamannya. Saat mereka memeriksa harta pusaka itu, ternyata memang terdapat banyak metu uang emas dari Turki zaman dahulu, karena itu nelayan cengeng lalu memberikan metu uang yang banyak sekali itu kepada Yusuf dan berkata, Saudara Yusuf, bangsamulah yang berhak menerima sebagian daripada harta ini. Bawalah kembali ke Turki, sedangkan bagian lain akan kubagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Yusuf menerima harta pusaka itu sambil berlinang air mata. Kedudukan pangeran tua yang kini menjadi raja amat lemah karena miskinnya dan pangeran muda menggunakan kesempatan ini untuk membeli orang-orang pandai dengan emas. Maka pemberian ini merupakan pertolongan yang datangnya dari Tuhan yang agung, karena harta pusaka ini akan dapat digunakan membiayai pembangunan kerajaan Turki. Terserah kepadamu, saudaraku. Aku cukup percaya dan tahu akan kebijaksanaanmu. Yusuf lalu menyuruh orang membuat kantung-kantung dari kulit kambing untuk tempat menyimpan sekalian harta pusaka itu. Demikianlah pengalaman nelayan cengeng dan kuean seperti yang mereka tuturkan kepada Ang Inyo Chu dan Maho A. Kalau demikian, memang telah ada persesuaian antara Ho Pengtaisu dan Bupun Susu Sopchong, kata Ang Inyo Chu. Kita harus menjalankan tugas membagi-bagikan harta pusaka itu dengan baik. Harta ini harus cepat dibagikan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi, oleh karena Hai Kong Ho Siang tentu takkan tinggal diam saja kalau mengetahui bahwa benda itu berada pada kita, kata Kuean. Maka lebih baik kita segera melakukan tugas itu tanpa menundanya lagi. Akan tetapi, bagaimana dengan Lin Lin dan Chin Hai? Apakah kita tidak harus menunggu sampai Lin Lin sembuh? Maho A berkata ragu-ragu. Tak perlu, jawab Ang Inyo Chu. Bukankah Susu Sopchong sudah memberi perintah kepada mereka untuk menyusul ke Gowa Tengkora kalau Lin Lin sudah sembuh? Kita berangkat dulu dan kelak kita dapat bertemu dengan mereka di timur. Biarlah aku yang menanti mereka di sini dan akanku beritahukan kepada mereka tentang semua ini, Yusuf menyatakan kesanggupannya. Semua orang telah menyetujui keputusan ini. Harta benda itu lalu dibagi menjadi empat kantung dan mereka, yaitu nelayan cengeng, Ang Inyo Chu, Maho A, serta Kuean lalu masing-masing mendapat sekantung. Setelah berpamit kepada Yusuf serta kawan-kawannya, empat orang pendekar itu pergi meninggalkan Lan Chow yang memberi kenang-kenangan hebat kepada mereka. Mereka menuju ke timur dan di sepanjang jalan mereka membagi-bagikan harta itu kepada rakyat miskin. Pemberian ini dilakukan secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh mereka yang diberi sehingga tentu saja terjadi kegemparan hebat karena banyak sekali orang miskin tahu-tahu menemukan beberapa potong emas dan permata di dalam rumah mereka. Maka timbulah desas-desus di sana-sini bahwa Kuan Im Poh Wasat, Dewi Kuan Im, telah turun ke dunia memberi pertolongan kepada orang-orang miskin yang sedang menderita sengsara. Setelah tinggal di dalam goa batu karang itu sepekan lamanya, akhirnya keseharan Lin-Lin sudah pulih kembali seperti sedia kala. Penyakitnya yang aneh, yaitu gangguan pada urat syaraf di otaknya yang ditimbulkan oleh obat kembang semut merah itu telah lenyap sama sekali. Hal ini dapat dia rasakan karena kalau biasanya tiap hari dia sering merasakan kepalanya kadang-kadang berdenyutan keras sekali hingga Chin Hai terpaksa memegang tangannya dan mengalirkan hawa ke dalam tubuh kekasihnya itu untuk membantu dan memperkuat jalan darah pada otaknya, sekarang denyutan kepala itu telah hilang sama sekali. Bahkan ketekunannya berlatih dan semedi membuat dia dan Chin Hai mendapat kemajuan yang lumayan. Sepasang teruna remaja itu lalu pergi menuju ke rumah Yusuf dan ketika Lin-Lin berlutut di hadapan ayah angkatnya, Yusuf mengelus-elus rambut gadis itu dengan hati terharu dan mat merah karena menahan runtuhnya air matanya. Lin-Lin, anakku yang baik. Aku mengucap syukur kepada Tuhan yang maha adil bahwakah sudah terbebas dari keadaan bahaya. Kalau kau bertemu dengan suhumu Buk Pun Su, sampaikanlah hormat dan terima kasihku, karena sesungguhnya dialah yang sudah menolongmu. Lin-Lin dan Chin Hai terkejut. Apakah Yopahu tidak ikut dengan kami ke timur? Yusuf menggelengkan kepalanya. Lin-Lin memegang tangan ayahnya itu dan berkata, Ayah, kau harus ikut dengan kami ke timur. Hatiku takkan merasa tenteram kalau harus berpisah lagi dengan kau. Yusuf tersenyum dan memandang kepada Lin-Lin dengan kasih sayang besar. Anakku yang baik, alangkah bahagianya perasaan hatiku mendengar ucapan itu. Ternyata Tuhan sudah memberi berkah yang berlimpah-limpah kepada aku yang penuh dosa ini sehingga pada waktu usiaku telah tua, aku masih dapat memperoleh seorang anak seperti engkau. Percayalah, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagiku selain hidup dekat dengan engkau dan melihat kau berbahagia, melihat kau hidup beruntung dengan suamimu dan bermain-main dengan cucuku. Kelak mendengar ucapan terakhir ini, baik Lin-Lin maupun Chin Hai menjadi merah mukanya. Kalau begitu, marilah kau ikut dengan kami ke timur, Ayah, kata Lin-Lin dengan girau. Kembali Yusuf menggelengkan kepalanya. Sekarang belum bisa, anakku. Kau dan Chin Hai berangkatlah dahulu menyusul suhumu, karena aku masih mempunyai tugas yang amat penting. Kemudian orang Turki yang baik hati ini menuturkan tentang harta pusaka itu, dan juga menuturkan bahwa Angin Yocu dan yang lain-lain telah berangkat untuk melakukan tugas membagi-bagi harta pusaka kepada rakyat jelata yang membutuhkannya. Sedangkan emas yang menjadi hak milik kerajaan Turki, harus kuantarkan lebih dahulu ke negeriku supaya dapat digunakan untuk membangunkan kembali kerajaan yang telah dikacau oleh pangeran muda. Karena dapat mempertimbangkan bahwa hal itu memang sangat penting dan memang sudah menjadi kewajiban Yusuf untuk bekerja demi kebaikan negara serta bangsanya, maka terpaksa Lin-Lin dan Chin Hai tak dapat membantah pula. Hanya ku minta, ayah, agar supaya kau jangan terlalu lama tinggal di negeri barat dan segera menyusul kami ke timur. Kebahagiaanku takkan lengkap kalau kau tidak berada di dekatku. Sesudah melihat kekasihnya sembuh, Chin Hai lalu menuturkan mengenai tewasnya Tepk Ito Anyo dan Biao Sutai di tangan Hai Kong Ho Siang. Mendengar ini, bukan main marah dan terkejutnya Lin-Lin, maka sambil menangis, ia lalu mengajak Chin Hai untuk mampir di kampung itu, di mana jenazah Biao Sutai dan Tepk Ito Anyo dimakamkan. Lin-Lin bersembah yang di depan kuburan guru dan sucinya dan sambil menangis ia pun bersumpah. Suci dan Subo, aku bersumpah bahwa sakit hati ini pasti akan kubalaskan dan bangsat gundul Hai Kong pasti akan mampus di dalam tanganku untuk membalas dendam hati Subo dan Suci. Setelah berdiam di makam Subo dan sucinya sampai setengah hari lamanya, Lin-Lin lalu melanjutkan perjalanannya bersama Chin Hai. Kebencian gadis itu terhadap Hai Kong Ho Siang bertambah-tambah, karena memang Ho Siu itu telah banyak membuat sakit hati kepadanya, bahkan Ho Siu itu akhir-akhir ini sudah melukainya dan kalau tidak tertolong oleh obat kembang semut merah, tentu jiwanya akan melayang pula. Chin Hai maklum akan perasaan hati kekasihnya, maka dengan lemah lembut dia berkata, Lin-Moi, janganlah kau berkhawatir. Aku pun bersumpah untuk menebus kesalahanku yang dulu telah melepaskan Ho Siu itu dan tidak membinasakannya sehingga dia masih hidup dan kini mendatangkan malapetaka pula. Lin-Lin memandang kekasihnya dan tersenyum manis menghibur. Koko yang baik, semua itu bukan salahmu, sama sekali bukan. Melihat senyum manis kembali telah menghias bibir gadis yang sangat dicintanya itu, hati Chin Hai menjadi gembira sekali karena dia pun tahu bahwa kekasihnya telah melupakan kesedihannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan penuh kegembiraannya dan kebahagiaan yang hanya dapat dirasakan oleh sepasang teruna remaja pada waktu melakukan perjalanan bersama. Dalam kegembiraannya ini, seringkali mereka berhenti di bawah pohon yang besar dan Chin Hai teringat kembali untuk meniup sulingnya, memenuhi permintaan Lin-Lin gadis itu kini dapat pula menarikan tarian bidadari dengan pedangnya dan di dalam pandangan matu Chin Hai, apabila Lin-Lin menari diiringi sulingnya, maka gadis ini lebih menarik tariannya daripada tarian Ang Inio Chu sendiri. Untuk membalas kebaikan Chin Hai yang telah meniup suling untuknya, maka ketika Chin Hai minta supaya dia bernyanyi, Lin-Lin tidak menolaknya. Gadis ini memang mempunyai suara yang merdu dan bagus, maka nyanyiannya terdengar merdu sekali. Memang, bagi siapa saja yang pernah mengalaminya, Tentu akan mengaku bahwa tidak ada kegembiraan penuh bahagia yang lebih nikmat daripada berduaan dengan seorang tunangan yang saling mencinta mesra, bercakap-cakap, bersendau gurau namun tetap saling menjaga kesusilaan sebagaimana layaknya dilakukan oleh orang-orang sopan dan berbudi. Sekali saja kesusilaan dilanggar karena dorongan nafsu yang ditimbulkan oleh iblis, maka akan hancur leburlah kebahagiaan murni yang mereka nikmati. Tetapi, Lin-Lin dan Chin Hai adalah orang-orang muda yang sudah sama-sama mendapat gemblengan dan didikan dari orang-orang bijaksana dan sakti, maka iman mereka telah menjadi kuat dan batin mereka sudah bersih. Mereka telah menjadi majikan daripada nafsu sendiri dan menganggap nafsu sebagai hamba yang menjadi alat, bukan seperti halnya orang-orang lemah iman yang malah dikuasai dan diperhamba oleh nafsu yang menunggangi mereka. Pada suatu hari, ketika mereka tiba di sebuah hutan yang besar, mereka melihat dua orang berlari-lari cepat dengan wajah seakan-akan sedang menderita ketakutan hebat. Dua orang itu terdiri dari seorang laki-laki setengah tua yang bersikap gagah sekali dan yang memelihara kunis tebal menjungat ke atas di kanan-kiri hidungnya, matanya tajam dan sikapnya agung. Sedangkan orang kedua adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, bermata jeli dan bermuka manis bukan main, akan tetapi pada waktu itu wajahnya kemerah-merahan dan matanya mengandung kedukaan besar. Mereka seperti orang ketakutan, mari kita tolong kata Lin Lin dan Chin Hai mengangguk. Mereka lalu menghadang di tengah jalan dan Chin Hai berseru. Jiwi harap berhenti dulu. Kedua orang yang sedang berlari itu menahan kaki mereka dan dengan nafas tersengal-sengal mereka berhenti, memandang kepada Chin Hai dan Lin Lin dengan heran. Mengapa Jiwi berlari-lari seakan-akan ada yang mengejar Jiwi Lin Lin bertanya sambil memandang dengan kagum dan hati suka kepada gadis manis tadi. Memang kami sedang dikejar-kejar orang, akan tetapi urusan ini adalah urusan bangsa kami sendiri dan sedikit pun tidak ada sangkut prautnya dengan Jiwi, kata laki-laki tadi dengan suara gagah, menandakan bahwa dia memiliki keangkuhan serta ketinggian hati, tidak suka minta tolong kepada orang lain. Chin Hai tersenyum. Sahabat, ketahuilah bahwa kami bukan bermaksud jahat tetapi kami hanya ingin menolong kepadamu, yaitu apabila kau berada dalam bahaya. Memang aku dan anakku ini sedang berada dalam keadaan bahaya. Akan tetapi bagi seorang kepala suku bangsa Haimi seperti aku, tak pernah aku minta tolong kepada lain orang untuk memusuhi bangsa sendiri. Suku Haimi seru Chin Hai yang teringat akan penuturan Kuean ketika pemuda itu dulu menceritakan pengalamannya. Apakah kau bukan Sanoko yang gagah dan Nona ini Nona Meilani? Kedua orang itu tercengang. Bagaimana kau dapat mengetahui nama kami? Sonoko bertanya dengan muka heran. Lin Lin yang juga sudah mendengar penuturan itu dari Chin Hai, lalu berkata girang, Nona Meilani, kau tentu masih ingat kepada Kuean, bukan? Mendengar nama ini disebut-sebut, Meilani menundukkan kepala dengan muka merah. Dia, dia adalah suamiku. Benar, kata Lin Lin yang sudah tahu pula akan perkawinan itu. Dan aku adalah bekas adik iparmu, karena Kuean itu adalah kakakku. Mendengar ucapan ini, Meilani mengeluarkan isak tangis, lalu dia maju menubruk Lin Lin dua orang gadis itu berpelukan dengan mesra, dan Lin Lin mencium bau kembang yang luar biasa harumnya keluar dari tubuh gadis bangsa Aimi yang cantik itu. Juga Sonoko menjadi girang sekali. Ia cepat menjura kepada Chin Hai dan berkata, Maaf, maaf. Tidak taunya kami bertemu dengan sanak keluarga sendiri. Tidak tahu siapakah nama Eng Hiong yang mulia? Siaw te bernama Siai Chin Hai. Apakah kau juga masih keluarga Kuean? Tanya Sanoko. Chin Hai merasa ragu-ragu untuk menjawab, akan tetapi Lin Lin mendahuluinya. Dia itu adalah tunanganku. Meilani yang sudah pandai berbahasa Han, memelalakan matanya yang sangat indah dan sambil tersenyum manis hingga giginya yang hitam berkilauan itu nampak sedikit. Ia bertanya kepada Lin Lin, apakah artinya tunangan? Tunangan adalah calon suami. Ahaha, Meilani kemudian berlari menghampiri Chin Hai, memeluknya dan mencium kedua pipinya. Tentu saja Chin Hai menjadi kaget sekali sehingga matanya terbelalak lebar. Dan mukanya menjadi merah bagaikan udang direbus. Juga Lin Lin yang melihat hal ini menjadi heran sekali, akan tetapi sebagai seorang wanita, dia menjadi cemburu dan wajahnya berubah pucat. Sanoko agaknya tahu akan hal ini, maka cepat-cepat ia berkata, Nona, kebiasaan suku bangsa kami adalah bahwa setiap orang wanita berhak, bahkan diharuskan memberi selamat kepada seorang mempelai laki-laki dengan care seperti itu. Kini legalah hati Lin Lin, karena dia tadi melihat betapa wajah Chin Hai menjadi kemerah-merahan dan dengan belayan kasih sayang seperti itu dari seorang gadis yang secantik Meilani, bukanlah hal yang boleh dianggap ringan bagi pertahanan hati Chin Hai. Dan apabila dia harus mendapat saingan dari seorang gadis seperti Meilani, akan berbahayalah. Kecuali giginya yang hitam mengkilap, Meilani adalah gadis yang jarang terdapat karena cantik jelitannya. Meilani kembali menghampiri Lin Lin dan memeluknya. Siapakah namamu, adikku yang baik? Tanyanya. Panggil saja Lin Lin kepadaku, jawab Lin Lin sambil tersenyum. Diam-diam ia mengering ke arah Chin Hai dengan pandangan tajam. Adakah Chin Hai juga mencium bau kembang yang harum dan sedap itu? Demikian pikirnya. Sanoko Longhiong, karena sudah kau ketahui bahwa kita adalah orang sendiri, maka ceritakanlah mengapa kau bersama Nona Meilani berlari-lari dan siapa pula yang sedang mengejarmu. Amat memalukan kalau diceritakan, kata orang tua itu sambil menarik napas panjang, semua ini adalah gara-gara keponakanku sendiri. Lenyap sudah sifat-sifat ksatria yang setia, gagah dan jujur, setelah dia merantau dan memiliki kepandayan dari orang-orang Han. Maafkan ucapanku ini, Siai Tai Hiap, aku tak bermaksud menghina orang-orang Han. Chin Hai tersenyum dan mengangguk. Siau Te juga tidak akan membela bangsa sendiri kalau memang dia benar-benar jahat dan terus terang saja, di antara bangsa Han juga banyak yang jahat, sebagaimana terdapat pula pada bangsa lain. Teruskanlah ceritamu, Longhiong. Sanoko segera bercerita secara singkat. Ternyata bahwa biarpun sudah menjadi janda yaitu setelah ditinggal pergi oleh Kwean saat baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Meilani, Meilani tetap menjadi pujaan para pemuda bangsa Aimi. Akan tetapi, agaknya gadis itu telah mengalami penyakit patah hati sehingga ia menolak tiap pinangan pemuda bangsanya. Menurut adat kebiasaan mereka, seorang janda yang telah ditinggal oleh suaminya lebih dari seratus hari, maka dia berhak untuk menerima pinangan laki-laki lain dan si suami itu apabila telah kembali, tidak berhak lagi terhadap bekas istrinya. Meilani tinggal menjadi janda kembang sampai berbulan-bulan, dan akhirnya ia jatuh hati juga pada seorang pemuda yang baru saja kembali pulang dari perantauan, yaitu seorang pemuda pemburu yang gagah berani bernama Manoko. Ketika Manoko mengajukan pinangan, maka pinangan itu diterima. Akan tetapi, pada saat itu datanglah seorang pemuda keponakan Sanoko sendiri yang semenjak kecil telah merantau ke daerah selatan dan telah mempelajari silat dari seorang guru bangsa Hon. Ketika pemuda yang bernama Saliban ini datang, maka semua orang mengaguminya karena dia memang benar-benar pandai dan berilmu silat tinggi. Semua jago-jago Aimi jatuh dalam tangannya. Juga orang-orang Haimi banyak yang membencinya, karena ternyata bahwa keponakan dari Sanoko itu beradat buruk, jahat, dan sombong sekali. Dia bertingkah meniru laga orang-orang Hon, bahkan dia tidak memelihara kumis dan cambang seperti orang Hon, dan berbicara pun dia selalu mempergunakan bahasa Hon. Semenjak datang dan kembali tinggal bersama bangsa sendiri, telah seringkali Saliban mengganggu anak dirini orang, dan semenjak ia datang, ia menaruh hati kepada Meilani, saudara misalnya itu. Dia tidak mau atau memang dia tidak suka mengikat diri dengan sebuah pernikahan dan niatnya hanya ingin menjadikan Meilani sebagai kekasihnya saja. Tentu hal ini tidak dapat diterima oleh Meilani yang memang menaruh hati benci kepada pemuda yang mempunyai lagak menjemukan itu. Ketika pinangan Manako diterima, Saliban menjadi marah sekali. Dia lalu menggunakan kepandayan dan pengaruhnya untuk menghasut teman-temannya kemudian mengadakan pemerontakan. Hal ini terjadi pada hari perkawinan Meilani dengan Manako. Tiba-tiba saja Saliban menyerang, sehingga terjadi pertempuran hebat di antara bangsa sendiri. Pengikut-pengikut Sanoko tak ada yang kuat melawan Saliban sehingga banyak yang menjadi korban, sedangkan Manako sendiri terluka pada pundaknya dan melarikan diri ke dalam hutan. Sanoko dan Meilani setelah mengadakan perlawanan hebat, ternyata tak kuat menghadapi Saliban yang tangguh itu, maka mereka melarikan diri, dikejar-kejar oleh Saliban dan kawan-kawannya yang bermaksud membunuh Sanoko, mengangkat diri sendiri menjadi kepala suku dan memaksa Meilani menjadi kekasihnya. Bukan main marahnya hati Chin Hai dan Lin Lin mendengar penuturan ini, dan pada saat Sanoko mengakhiri cerita-ceritanya, tiba-tiba terdengar sorakan ramai dari depan. Itulah mereka telah datang, biarlah aku dengan anakku mengadakan perlawanan sampai ketik darah penghabisan kata Sanoko sambil bangun berdiri dan memegang pedangnya dengan sikap gagah. Juga Meilani telah mencabut pedangnya dan bersiap sedia. Duduklah, Lon Hiong, dan kau juga, Meilani. Biarkan aku yang menghadapi bangsat-bangsat itu kata Lin Lin dengan gagahnya. Meilani dan Sanoko ragu-ragu, akan tetapi Chin Hai berkata, Benar, Lon Hiong, biarkan tunanganku itu menghadapi Saliban. Kau dan Nona Meilani sudah lelah, kini mengasolah sambil menonton mendengar kata-kata itu, mundurlah kedua orang ini dan membiarkan Lin Lin seorang diri menghadapi Saliban. Benar saja, yang datang itu adalah serombongan orang Haimi terdiri dari belasan orang yang dipimpin oleh seorang pemuda Haimi yang berpakaian seperti orang Hon dan yang lagaknya sombong sekali. Melihat betapa orang-orang Haimi yang masih muda-muda itu semuanya memelihara kumis yang melintang di bawah hidung dan menjungat ke atas, tak dapat ditahan lagi Lin Lin tertawa geli, sedangkan Chin Hai tak terasa lagi merabar-rabar kulit bawah hidungnya yang masih halus dan belum ditumbuhi kumis itu. Saliban melihat betapa seorang gadis Hon yang cantik luar biasa dengan sikap gagah menghadang di jalan, sedangkan Sanoko bersama meilani hanya duduk di bawah pohon seakan-akan dilindungi oleh gadis itu, menjadi terheran-heran dan melihat kecantikan Lin Lin timbulah sikap kurang ajarnya. Ia tersenyum dibuat-buat dan berkata, Nona cantik, apakah kau sudah mendengar nama Saliban yang gagah perkasa sehingga sengaja kau datang menyambutku untuk berkenalan? Jadi inikah tikus yang bernama Saliban? Eh, tikus, apa maksudmu mengejar Sanoko dan meilani? berkata Lin Lin dengan suara mengejek. Lin Moi, dia itu bukan tikus. Lihat saja dia tidak berkumis, mungkin kumisnya itu telah dia sembunyikan di belakang menjadi ekor. Dia ini lebih cocok disebut menyat buduk kata pula Chin Hai untuk mengejek orang itu. Bukan main marahnya Saliban mendengar ejekan-ejekan ini dan lenyoklah maksudnya hendak mengganggu Lin Lin, berubah menjadi kebencian besar. Dari mana datangnya dua ekor anjing kurang ajar ini dia membalas memaki dan sekali tangan kirinya bergerak, sebatang piau menyambar ke arah Chin Hai yang sedang duduk di bawah pohon dan sekali lagi tangannya bergerak, maka sebatang piau lain sudah pula menyambar ke leher Lin Lin. Dengan tenang Chin Hai memungut ranting kayu yang terletak di dekatnya dan pada saat piau itu menyambar ke arahnya, dia menggerakkan ranting itu dan sekaligus piau itu kena dipukul sedemikian rupa sehingga piau itu membuat gerakan membalik dan kini meluncur kembali ke arah kaki Saliban. Sementara itu, piau yang meluncur ke arah leher Lin Lin disambut dengan sikap dingin oleh gadis itu. Ketika piau menyambar, dia lalu mengulur tangan dan berhasil menjepit piau itu di antara jari-jari tangannya, lalu melihat betapa piau yang melayang ke arah Chin Hai telah diretor oleh pemuda itu, dia menanti sampai piau itu melayang ke kaki Saliban dan saat melihat Saliban meloncat naik untuk mengelak dari sambaran piaunya sendiri, Lin Lin tersenyum dan ia pun lalu menyambitkan piau yang ditangkapnya tadi ke arah kaki Saliban lagi yang justru hendak turun. Terpaksa Saliban melompat lagi ke atas sehingga dia telah berlompat-lompatan dua kali untuk menghindarkan diri dari sambaran piaunya sendiri. Hahaha! Lihat, benar-benar ia menyat yang pandai menari-nari Chin Hai tertawa sambil menuding ke arah Saliban, sedangkan Lin Lin juga tertawa mengejek. Sanoko dan Melani terpaksa ikut tersenyum melihat kejenakaan dua orang muda yang ternyata dapat mempermainkan Saliban. Diam-diam Melani merasa kagum sekali melihat Lin Lin yang mempunyai care demikian indah untuk menerima sambitan piau dari jarak dekat dan mengembalikannya ke arah kaki lawan hanya untuk mempermainkannya. Saliban makin marah, maka dia lalu mencabut pedangnya sambil berseru. Bangsat-bangsat kurang ajar. Kau mencampuri urusan suku bangsa lain? Saliban, orang rendah. Jangan kau membuka mulut besar. Kami berdua memang selalu mencampuri urusan semua orang-orang biadap macam kau yang hendak mengandalkan kejahatan untuk mencelakakan orang. Kau sungguh tidak tahu malu. Melani tidak suka menjadi permainanmu, mengapa kau hendak memaksa? Melani adalah adik misanku. Dia telah menjadi janda dan memalukan sekali kalau dia menerima pinangan orang lain. Itu berarti merendahkan nama keluarga kami. Kau berhak apakah mencampuri urusan rumah tangga kami? Dengarlah bentak lin-lin dengan marah. Melani adalah kakak iparku karena ia adalah janda dari kakakku kuean. Kakakku dan aku pun sudah setuju kalau dia menikah lagi dengan orang yang dipilihnya sendiri atas persetujuan ayahnya. Kau ini mempunyai hak apa maka berani menghalanginya. Bagus, kalau begitu biarlah kalian ku binasakan semua. Sambil berkata demikian Saliban lalu maju menubruk dan menyerang dengan pedangnya ke arah lin-lin akan tetapi lin-lin dengan tenang sekali menghadapinya dengan tangan kosong. Adik lin-lin, kau pergunakan pedangku ini kata Melani karena merasa khawatir melihat betapa gadis itu menghadapi Saliban yang liai dengan tangan kosong saja. Akan tetapi lin-lin menoleh dan hanya tersenyum kepadanya sambil menjawab untuk menghadapi seekor tikus eh haha monyet macam ini perlu apakah harus mempergunakan pedang? Tanganku cukup untuk merobohkannya. Juga Chin Hai yang melihat gerakan Saliban walaupun cukup lihai namun masih belum cukup berbahaya bagi lin-lin berkata kepada Melani tenanglah nona. Lin Mui cukup kuat menghadapinya dengan tangan kosong. Sementara itu, Saliban yang merasa terhina sekali oleh ucapan lin-lin dengan nekat lalu menyerang sambil mencurahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. akan tetapi sambil menari-nari dan mempergunakan ilmu silat tarian bidadari yang sudah dipelajarinya lin-lin mempermainkan Saliban hingga menghilangi memandang bengong. Bagaimana mungkin menghadapi seorang tangguh seperti Saliban itu dengan menari-nari macam itu? Kawan-kawan Saliban maju mengeroyok lin-lin akan tetapi tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu beberapa buah senjata di tangan mereka melayang dan terpental kemana-mana. Ternyata Chin Hai yang begitu melihat gerakan mereka sudah mendahului dan dengan sekali bergerak saja ia telah membuat pedang dan golok mereka terlepas dari pegangan. Orang-orang Hai Mi itu terkejut sekali dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi tiba-tiba kembali tubuh Chin Hai berkelebat dan bergerak dan terdengar jerit kesakitan berkali-kali. Pada waktu mereka semua merabak ke arah hidung mereka yang terasa sakit dan perih ternyata bahwa Chin Hai sudah mempergunakan kecepatan gerakannya untuk mencabuti kumis-kumis mereka itu seorang demi seorang. Sambil melemparkan rambut-rambut kumis itu ke udara sehingga berterbangan terlebih tercabuti terbangun Chin Hai tertawa-tawa sehingga meilani yang melihat hal ini tak kuasa lagi menahan geli hatinya dan ikut tertawa terkekeh-kekeh Sanoko yang melihat kehebatan gerakan itu dengan kepala pening juga tersenyum meski di dalam hatinya dia merasa kasihan juga kepada anak buahnya yang memberontak itu karena bagi seorang laki-laki Hai ini dicabut kumisnya sama dengan dicabut kepalanya dari leher. Kalian yang memerontak dan mengikuti bangsat sawiban, tidak pantas berkumis lagi kata Chin Hei sambil memandang kepada belasan orang yang sekarang telah kehilangan kumisnya itu. Mereka menundukkan kepala sambil menutupi hidungnya yang berdarah itu dan merasa amat malu karena tanpa kumis bagi mereka hampir sama dengan berdiri telanjang di hadapan orang lain. Kalau kalian sayang jiwa, hayo berlutut minta ampun kepada kepala suku yang asli yaitu Sanoko teriak Chin Hei lagi. Orang-orang itu telah merasai kelihayan Chin Hei dan kini mereka tidak berani membantah lagi, lalu berlutut dan mengangguk-anggukan kepala kepada Sanoko yang berdiri sambil memandang dengan kagum kepada Chin Hei. Sementara itu, saliban telah merasa pening karena dipermainkan oleh Lin Lin, dan pada waktu gadis itu sudah merasa cukup puas mempermainkan saliban, tiba-tiba dia mengubah gerakannya dan kini dia mainkan ilmu silat Kongciak Sin Na yang liai, ilmu silat yang diajarkan oleh Bu Pun Su. Saliban terkejut sekali ketika tubuh gadis itu melompat tinggi dan menyambar-nyambar dari atas sebagai seekor burung besar menyerang marah. Ia menyabet dengan pedangnya, namun lebih dulu sudah ditotok oleh Lin Lin dan sebelum dia tahu bagaimana hal itu bisa terjadi tahu-tahu pedangnya telah berpindah tangan. Saliban merasa amat terkejut dan hendak melompat pergi. Akan tetap kaki Lin Lin telah mendahulunya menendang pundaknya dari atas hingga tak ampun lagi ia terguling roboh sambil mengeluh kesakitan karena sambungan tulang pundaknya telah terlepas. Melihat keponakannya yang jahat itu sudah roboh, Sanoko lalu menghampiri Chin Hai dan Lin Lin dan memintakan ampun untuk jiwa Saliban sehingga Chin Hai dan Lin Lin merasa kagum akan kemurahan hati kepala suku ini. Saliban, kata Chin Hai kepada pemuda AIM itu, dengarlah betapa pamanmu mintakan ampun untuk kau yang telah memberontak dan berbuat jahat kepadanya. Tidak maukah kau? Orang seperti engkau ini seharusnya dibinasakan, karena selain berbuat jahat, kau pun telah merusak nama baik suhumu yang tentu seorang Hong adanya. Kau tidak lekas minta ampun? Melihat kelihayan Lin Lin dan Chin Hai, Saliban segera insyaf bahwa ilmu kepandainya sebetulnya masih amat rendah dan ia merasa malu dan menyesal, maka sambil merayap ia berlutut minta ampun kepada pamannya dan bersumpah bahwa dia takkan mengulang perbuatannya lagi. Pada saat itu, dari jauh datang serombongan orang Haimi yang dipimpin oleh Manako. Pemuda ini walaupun sudah terluka pundaknya, namun dengan nekat ia mengumpulkan kawan-kawan dan menyusul untuk menyerbu Saliban serta menolong calon istri dan mertuanya. Juga Manako memaafkan Saliban, sedangkan Chin Hai dan Lin Lin Dam diam memuji ketampanan serta kegagahan Manako, hanya mereka diam-diam menyayangkan bahwa anak muda ini sebenarnya belum pantas memakai cambang yang demikian tebal dan panjangnya. Setelah mereka bercakap-cakap dan beramah-tamah dengan orang-orang Haimi serta meninggalkan banyak nasihat kepada Saliban, Chin Hai dan Lin Lin kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke timur. Pada saat mereka berdua tiba di pegunungan Lian Kosan yang tidak jauh lagi dari Gowa Tengkorak, hanya tinggal satu hari perjalanan lagi dan sedang berjalan melalui sebuah padang rumput, tiba-tiba muncul tiga orang yang membuat mereka terkejut dan bersiap sedia karena tiga orang itu bukan lain ialah Tait Kek Lo Su, Sian Kek Lo Su, dan Bolang Hwa Siu. Tiga orang ini yang sudah dikalahkan oleh Buk Pun Su, maklum bahwa anak-anak muda yang menjadi musuh mereka itu masih berada di daerah barat, maka sengaja mereka menghadang di sana untuk membalas dendam. Ketika Buk Pun Su lewat di situ, mereka bersembunyi saja tidak berani keluar, akan tetapi setelah kini melihat kedatangan Chin Hai dan Lin Lin, mereka lalu muncul dan menghadang di jalan dengan hati penuh dendam, terutama sekali Bolang Hwa Siu yang hendak membalas dendam terhadap Lin Lin atas kematian muridnya dahulu, yaitu Bo Ansip yang menjadi gara-gara semua permusuhan. Chin Hai berlaku tenang-tenang saja, juga Lin Lin dengan tabah dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri berdiri di sebelah kiri kekasihnya sambil memandang tajam kepada musuh-musuh besar itu. Eh, kiranya Sen Wille Suhau yang berada di sini. Tidak tahu mempunyai maksud apakah maka menghadang perjalanan kami kata Chin Hai dengan sikap hormat. Pendekar bodoh. Telah berkali-kali kau dengan kawan-kawanmu memusuhi dan menjadi penghalang kami, bahkan suhumu sendiri sudah menghina kepada kami. Kini kebetulan kita bertemu di sini, masih hendak bertanya tentang maksud kami? Cabutlah senjatamu dan biarlah saat ini akan menentukan siapa di antara kita yang lebih kuat kata Tai Ke Lo Su kepada Chin Hai. Akadangkan Bolang Huo Suhau dengan mat memandang marah membentak kepada Lin Lin dan kau tentu masih ingat akan dosamu membinasakan muridku, maka sekarang aku hendak membalas dendam. Kutang jiwa yang harus dibayar jiwa pula sambil berkata demikian, Bolang Huo Suhau mengeluarkan sepasang poan koan pit. Lin Lin sudah mendengar mengenai pertempuran tokoh-tokoh besar ini melawan Bupun Suhau, maka melihat poan koan pit itu, ia menyindir. Bolang Huo Suhau, agaknya kau telah mencuri sepasang poan koan pit baru, apakah yang dulu telah tak dapat digunakan lagi? Marahlah Bolang Huo Suhau mendengar ini, maka sambil menerjang maju dia membentak lagi, perempuan rendah, bersedialah untuk mampus. Dengan tenang Lin Lin kemudian mencabut keluar Han Lekiam dari pinggangnya, segera menyempok poan koan pit lawan yang menyerangnya, kemudian secepat kila tiap pun lalu balas menyerang dengan hebat. Sementara itu, Taik Kek Losu sudah mengeluarkan senjatanya yang sangat hebat, yaitu tengkorak kecil yang rantai pengikatnya kini telah diperbaikinya dan diganti, ada pun Sian Kek Losu juga mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yakni sebatang gendwa. Juga gendwanya yang dulu telah dipatahkan oleh Bupun Suhau itu kini telah digantinya dengan sebatang gendwa yang baru, terbuat daripada besi kuning. Chin Hai maklum akan kelihayan senjata-senjata lawannya, maka ia pun tidak mau berlaku sungkan lagi, segera mencabut keluar sepasang pedangnya Liong Chuk Yam yang panjang dan pendek, dipegang pada kedua tangannya. Kedua pendekas Hakya Buddha itu terkejut melihat sepasang pedang yang mengeluarkan sinar gemilang itu, maka mereka maklum bahwa sepasang pedang itu tentu pedang-pedang pusaka yang ampuh dan tajam sekali. Mereka lalu membentak dan mendahului menyerang dengan hebat. Chin Hai memperlihatkan kegesitannya dan melawan dengan tenang serta waspada. Dia melihat betapa gerakan Taik Kek Losu jauh lebih gesit daripada dulu, agaknya selama ini pendepak itu sudah melatih diri, sedangkan gerakan Sian Kek Losu juga hebat bukan main. Untung ia mempergunakan sepasang pedang Leong Chuk Yam yang tajam sehingga kedua lawannya tidak berani menahan pedangnya dengan senjata mereka sehingga serangan dua orang itu dapat dibalas dengan serangan-serangan kilat yang cukup membuat kedua lawannya berlaku hati-hati sekali karena maklum bahwa murid Buk Pun Su ini tidak boleh dibuat gegabah. Sementara itu, pertempuran antara Lin Lin dan Bolang Hwasyo juga berjalan seru sekali. Ilmu pedang Honlek yang memang luar biasa dan sangat cepat, sedangkan kini Lin Lin telah memperoleh kemajuan hebat dan bahkan telah melatih diri dengan limusila Pek Inho Atsut dan Kong Kyaksina. Akan tetapi menghadapi Bolang Hwasyo yang sudah jauh lebih berpengalaman dan ulet itu, dia mendapatkan lawan yang amat kuat dan tangguh. Sepasang Poan Koan Pek pada tangan Bolang Hwasyo menyambar-nyambar ke arah jalan darah yang berbahaya dan juga setiap kali pedang Honlek yang kena disampok oleh Poan Koan Pek, Lin Lin merasa betapa telapak tangannya menggetar sebab ternyata tenaga Hwasyo itu masih lebih besar sedangkan ilmu Wakangnya pun lebih tinggi daripada Lin Lin. Maka gadis ini yang tahu akan keadaan itu segera mempergunakan kelincahannya dan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari desakan Poan Koan Pek, sedangkan jurus-jurus berbahaya yang ia keluarkan dari ilmu pedangnya membuat Bolang Hwasyo diam-diam merasa terkejut juga. Alangkah beda tingkat ilmu pedang gadis ini dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu ketika dia dengan kece menyerbu ke atas bukit tempat tinggal Yusuf dan berhasil menjatuhkan Kuean dan Mahoa ke dalam jurang. Ketika dahulu itu, walaupun ilmu pedang gadis ini sudah aneh dan luar biasa, akan tetapi gerakannya belum sematang ini. Maka Hwasyo itu cepat mengerahkan seluruh kepandainya sehingga setelah bertempur lama, Lin Lin merasa terdesak juga. Ada pun Chin Hai yang dikeroyok dua oleh Tai Ke Losu dan Sian Ke Losu, meskipun belum terdesak, tetapi sukar pula baginya untuk mendesak kedua lawannya yang berilmu tinggi. Terutama sekali tengkorak di tangan Tai Ke Losu sangat berbahaya karena Chin Hai tidak berani menangkisnya dengan pedang. Dia maklum bahwa tengkorak itu amat berbahaya dan bila ditangkis akan menyebarkan jarum-jarum beracun yang lihai sekali. Juga gendawa di tangan Sian Ke Losu bukanlah senjata yang mudah dilawan biarpun dia dapat menduga ke arah mana gerakan gendawa itu akan dilancarkan. Maka untuk menghadapi kedua lawan yang tangguh ini, Chin Hai memainkan dua macam ilmu pedang dengan kedua tangannya. Pedang panjang di tangan kanan ia mainkan dengan jurus-jurus dari ilmu pedang daun bambu, sedangkan pedang pendek di tangan kiri ia mainkan ilmu pedang engkelian hoan kiam hoat. Sehingga kedua pendekas Sakyabuda itu benar-benar merasa terkejut dan mengadakan perlawanan dengan mati-matian. Mereka harus mengakui bahwa selain Buk Pun Su, belum pernah mereka menemukan tandingan seorang pemuda yang sedemikian tinggi ilmu silatnya. Pada saat pertempuran sedang berjalan dengan seru, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang gerakannya ringan sekali dan laki-laki ini langsung membentak marah. Pendekta-pendekta pada dewasa ini hanya menggunakan pakaian sebagai kedok belaka, akan tetapi di dalam tubuh mengandung iman yang bobrok dan batin yang amat rendah. Jangan kalian berani mengganggu murid seorang sakti dan mulia seperti Buk Pun Su. Kemudian laki-laki itu menarik keluar pedangnya dan menerjang Bolang Hwasyo sambil berkata kepada Lin-Lin Nona, kau bantulah kawanmu itu dan biarkan si gundul ini tewas dalam tanganku. Lin-Lin mendengar suara ini diucapkan dengan halus dan sopan akan tetapi mengandung pengaruh besar, karena itu dia lalu meninggalkan Bolang Hwasyo dan melompat untuk membantu Chin Hai. Lin-Lin maklum bahwa ilmu kepandayan Tai Kek Lo Su terlampau tinggi baginya, maka ia lalu menyerang Sian Kek Lo Su. Memang perhitungannya tepat karena di antara ketiga orang lawan yang paling melihai dan sangat berbahaya untuk dilawan adalah Tai Kek Lo Su. Bolang Hwasyo memiliki ilmu kepandayan yang hanya sedikit berada di bawah tingkat kepandayan pendeta Sakyabuddha ini, bahkan di dalam hal mewekang, mungkin Bolang Hwasyo lebih tinggi tingkatnya. Adapun Sian Kek Lo Su hanya memiliki tenaga besar saja dan ilmu silatnya diarpun tinggi, namun tidak selihai kedua orang kawannya itu. Kini pertempuran terpecah menjadi tiga dan keadaan berubah dengan cepatnya. Orang yang baru datang tadi dengan ilmu pedangnya yang gerakannya luar biasa cepat dan aneh, segera berhasil mendesak Bolang Hwasyo. Ketika Lin Lin dan Chin Hai mendapat kesempatan memandang ke arah orang itu, hampir saja mereka berseru karena heran dan kagum. Ternyata ilmu pedang yang dimainkan oleh orang itu memiliki dasar-dasar gerakan yang sama dengan ilmu silat mereka. Lin Lin teringat akan penuturan Mahua ketika bertemu dengannya di dalam goa bersama Angin Yocu, karena itu sambil menangkis serangan gendawa di tangan Sian Kek Losu ia berseru. Eng Hiong yang gagah bukan kahli Eng Hiong tunangan Angin Yocu? Orang itu tersenyum dan sambil menangkis poan keantik di tangan Bolang Hwasyo, dia pun menjawab. Betul, Den Jiwi tentulah Nona Lin Lin dan saudara Chin Hai. Mendengar percakapan ini, Chin Hai merasa heran sekali. Hal ini merupakan surprise baginya, yaitu merupakan hal yang sama sekali tidak pernah diduga-duganya. Tunangan Angin Yocu? Dan demikian gagah perkasa, hatinya menjadi girang dan Fia ingin sekali cepat-cepat mengakhiri pertempuran ini agar supaya dapat bercakap-cakap dengan orang yang memiliki ilmu kepandayan yang sama dengan kepandayannya sendiri. Ia dulu mendengar bahwa Angin Yocu ditolong oleh Li Kong Sian, akan tetapi darah baju merah itu tidak menceritakan bahwa ia telah menjadi tunangan Li Kong Sian. Ia maklum bahwa orang ini adalah Suheng dari Song Kun, maka boleh dibilang masih Suhengnya sendiri pula. Terima kasih telah menonton!